hai 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 bismillahirrahmanirrahim asifatu utawi iku iku sifat asalisa tukang nomor telu alwajibatukan wajib lahum kathwe poro rasul alaihimussalatu wassalam alaihim iku muka tetap ingatasi poro rasul asolatu utai tambahin rohmat ta'dim wassalamu lallarubo keselamatan tabli humah iku nyampekno perkoro umiru kangen perintah soporo rasul pita belihihi kelawan nyampekno mah lihkholki maring poro makhluk minal ah kami nyatani saking piro piro hukum minal ah kami nyatani saking piro piro hukum jadi sifat yang wajib dimiliki oleh para rasul adalah tabli humah umiru bita belihihi lihkholki menyampaikan sesuatu yang memang para rasul tersebut diperintahkan untuk menyampaikan terhadap makhluk atau para manusia ini seperti apa seperti halnya hukum-hukum ya seperti hukum-hukum Allah itu mewajibkan sesuatu ya mewajibkan sholat akimu sholat tawa'at usyakah dan lain sebagainya atau melarang sesuatu mengharumkan sesuatu walat takrobus sinah gampangannya ya menurut bahasa kita ya mensosialisasikan program-programnya Tuhan program-programnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk karena apa manakala makhluk itu kok tidak kedatangan dakwah nabi ya maka orang tersebut tidak terkena kena hukum misalkan orang tersebut sama sekali tidak pernah mendengar bahwasanya sebagai manusia Hai itu wajib masuk agama Islam sebagai manusia tidak mendengarkan kalau itu wajib melakukan sholat sama sekali nggak dengar dakwah itu rasul dakwah rasul nggak terdengar nggak tersampaikan ya dakwah pewarisnya nabi itu juga nggak sampai kiyai-kiyai ulama ulama itu tidak sampai maka orang tersebut apa namanya tidak dikenakan konsekuensi daripada meninggalkan suatu kewajiban atau melaksanakan suatu larangan karena tidak pernah mendengar mendengar dakwah dari rasulullah makanya istilah kita Allah itu punya program ya sehingga punya para rasul ini Hai untuk mensosialisasikan program tersebut Allah menurunkan wahyu pada rasulnya dan rasul menyampaikan kepada umatnya dengan bahasa manusia ya karena Allah itu menfirmankan menurunkan Quran kepada kanjing nabi Muhammad SAW itu ya bukan bahasanya suara seperti kita ya tapi bahasa Allah sedangkan apa yang disampaikan kepada kita itu sudah menjadi bahasa kita saat itu adalah berbahasa Arab karena dari awal sudah dikatakan bahwa kalamullah itu laisa biharfin wala sawtin bukan berupa suara bukan berupa apa namanya huruf huruf bukan berupa makhruz makhruz di pelajaran yang lalu sudah kita sampaikan tapi kita itu tidak boleh tidak boleh mengatakan bahasanya kalamullah itu makhluk dilarang atau Quran itu makhluk kalau kalamullah tentu saja bukan kalau kalamullah itu kotim lawannya kotim berarti hadis hadis itu makhluk maka kita tidak boleh mengatakan Quran itu makhluk atau hadis pelajaran yang telah lalu ya maulana gak ikut ngajin makhruz maknanya gimana makna daripada rasul itu menyampaikan sesuatu terhadap manusia seperti halnya menyampaikan hukum-hukum itu maknahu maknahu utawi makna netablih analladzi temen sunih perkoro awhakang us'awih wahyuhu ing alladzi sintan allahu allah ilaro sulimaring piro-piro utusan iku salah satu aksamin telu piro-piro dunduman jadi sesuatu hal yang telah diwahyukan oleh Allah kepada rasulnya itu terbagi menjadi tiga macam ya terbagi menjadi tiga macam tiga itu apa aja kismun utawi sakduman iku amaro amruhum iku utawi perintai iku kismun utawi sakduman iku amaro perintah hum ing makhluk s.w.t biadami tablihihi kelawan ora onone nyampe none rasul wahada utawi iku muhtasun iku tertentu bihim kelawan poro rasul kismun utawi sakduman para perintah hum ing poro rasul s.w.t Allah ta'ala biadami tablihihi kelawan ora onone menyampaikan atau numekok no perintah nyampe no amar wahada utawi iki amar iku muhtasun tertentu atau khusus bihim kelawan poro rasul lah yajusukang ora wenang lahum katwi poro rasul apa tablihihi numekak no atau menyampaikan amar bagian pertama ada perintah Allah ya yang disampaikan kepada para rasul tapi tidak disuruh untuk menyampaikan kepada makhluk ini khusus buat para rasul ini bagian yang pertama wakismun lansak bagian khoyyaro nginonakan milih hum ing rasul sopo'allahu ta'ala wihi ing dalem amar wadha utawi iki amar yajusu wenang lahum katwi poro rasul jenis yang kedua itu adalah perintah Allah yang mana rasul itu boleh menyampaikan kepada makhluk kepada umatnya boleh juga tidak menyampaikan ya ini bagian yang kedua wal kismu utawi dunduman asali sukang nomer telu iku amaro perintah sopo'allahu ing rasul bita belihihi kelawan nyampe no amar wadhal kismu utawi ikilah dunduman teman-teman teman-teman nyampe no sopo' poro rasul hu ing amar lilkholki maring poro makhluk walam yaktumu lan ura podongum petake sopo'o rasul min hu saking amar say an ing suciwici nah bagian yang ketiga adalah perintah Allah kepada para rasul yang memang harus disampaikan kepada makhluk kepada umatnya kepada umatnya ini wajib bagian yang ketiga ini wajib disampaikan disampaikan dan sama sekali tidak ada satu pun perintah Allah yang disuruh menyampaikan kok tidak disampaikan itu tidak menyembunyikan semuanya disampaikan kepada umatnya para rasul itu nah dalil bahwasanya para rasul itu wajib mempunyai sifat tablik itu apa dalil atas ketetapan sifat tablik antaku laikku yang mengucap sopa siro di dalam yubalihu yang dalam arekana orang makakno sopa rasul lakatamu yaktine podongu petake sopa rasul walau katamu lanlamun podongu petake sopa rasul lakunna mongkoy yaktine ono sopa kita makmurinatin perintah sopa kita bikit manila ilmi kelawan mumpadna ilmu liannallaha kerana temanus ni Allah amarrus perintah sopa Allah bid tiba'ihim kelawan anut para rasul faqalama kodawuh Allah fihaqi nabina indalam hakki nabikita alaihimu salatu wassalam wattabi'uhu la'allakum tahtadun wattabi'u lan podo'anu tasopasirahu ing rasul la'allakum menawa siroh kabeh digut'ah taduna podo'n moba'h fi tuduh fi tuduh kabeh wallayasihulano rasha oboh en kmerom dintah so deserves diesel lioney kelawan mumpet no ilmu li anna katimala ilmi krono temen setuhun ne wongkang mumpet no ilmu ikumala'unun din laknat ikumala'unun din laknat wa asimun lantusok wallahu tay Allah ta'ala moholuhur Allah layak murura perintah Allah bilfasha iklawan agawin kekejian babatola mongkobdati batal opoma perkoro adakang nega'age opoma ilaihi maring kitman maring fasha atau kitman wahuwa utai ma'adda ilaihi perkoro kongno maring kit maring fasha ma'adda ilaihi ilaihi tadi fasha wahuwa utai ma'adda ilaihi iku kitmanuhum iku ngumpet no ne'i poro rasul wasa batalan tetap opo na'iduhu opo perlawanan iku kitman watabatalan tetap opo na'iduhu rusai iku kitman wahuwa utawi wahuwa utawi perforo al-ngatlu bu kong dan subri wahu utawi dalil iku al-ngatlu bu kong dan subri Baidah sahabat Tetap laukat Para Rasul Apa nyampe Istahala mengkomuhala Ingatkan Para Rasul Apa alkitman Apa ngumpet Aladikang huakang utawi Kicman ikut Perlawanan Tabel Jadi Dalil Dalil nakli dulu Maaf dalil akli dulu Dalil corakal Dalil secara logis Rasul itu punya Sifat wajib tabelik Wajib menyampaikan apa Yang telah diperintahkan oleh Allah Untuk menyampaikan Dalilnya begini Apabila Para Rasul itu Tidak menyampaikan Berarti Para Rasul itu Menyembunyikan Berarti Kalau Rasul itu Menyembunyikan Sesuatu yang diperintahkan Untuk disampaikan Berarti Kita juga Diperintahkan Untuk Menyembunyikan Ilmu Karena Supaya Supaya Kalian semua itu Mendapatkan Bertunjuk Juga di Rasul itu Ini Rasul itu Tukang lembu Berarti Umatnya Boleh Lembu Ya kan Ketika Rasulnya itu Menyampaikan Sesuatu ilmu Dari Allah Kepada umatnya Maka kita juga Wajib Menyampaikan ilmu Kita Kepada orang lain Karena itu Bentuk Daripada Itibak kita Kepada para Rasul Ikut kita Pada para Rasul Sehingga Kita itu Tidak sah Diperintahkan Untuk Menyembunyikan Ilmu Gak ada Perintah Untuk Menyembunyikan Ilmu Gak ada Adanya Menyampaikan Ilmu Bahkan Orang yang Menyembunyikan Ilmu Itu Dilaknat Dan Berdosa Dan juga Allah itu Tidak Memerintahkan Kepada kita Agar Berbuat Sesuatu Yang buruk Berbuat Sesuatu Yang kecil Berbuat Sesuatu Yang dosa Sehingga Dari dalil Logis Ini Maka Dapat Disimpulkan Sesuatu Yang mengarah Kepada Kekecian Maka itu Batal Sesuatu Yang mengarah Kepada Kekecian Yaitu Batal Apa Sesuatu Yang mengarah Kepada Kekecian Itu Ya Sifat Menyembunyikan Ilmunya Para Rasul Jadi Gak Mungkin Gitu Ya Nah Ketika Tidak Mungkin Dikatakan Apa Namanya Itu Rasul Itu Menyembunyikan Ilmu Maka Berarti Jelas Rasul Itu Menyampaikan Ilmu Atau Punya Sifat Tablih Ketika Sudah Ditetapkan Rasul Itu Punya Sifat Tablih Maka Berarti Muhal Atau Mustahil Para Rasul Itu Punya Sifat Al-Gizman Atau Menyembunyikan Ilmu Yang mana Gizman Tersebut Lawan Kata Daripada Tablih Gitu Ya Disampai Sini Kita Yakin Bahwasanya Rasul Rasul Allah Itu Pasti Punya Yang namanya Sifat Menyampaikan Tidak Mungkin Menyembunyikan Ilmu Ini baru Sifat Yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim Sifat